Hai bagaimana dengan kalian bosan takut atau cemas ya itulah yang sekarang kita semua rasakan tak terasa mereka sudah hadir bersama kita cukup lama kita rindu dengan dunia kita yang dulu dimana hanya ada aku kamu dan kita yang saling menyapa bantu-membantu bermain berdekatan berkumpul dan bersama-sama melakukan semua hal kita semua rindu akan hal itu namun saat ini semua hal itu seakan hilang ketika mereka datang dan hadir di dunia kita mereka yang menyerang kita tiba-tiba sedangkan kita belum siap menghadapinya mereka tak bisa didengar dirasa ataupun dilihat Hai namun dampak yang mereka buat sangat menyiksa kita membuat kita sangat menderita awalnya sebagian dari kita tidak percaya dengan kehadiran mereka namun setelah melihat dan merasakan banyak perubahan pada kehidupan yang kita alami saat ini barulah kita sadar awalnya kita yang berjumlah lebih banyak daripada mereka sekarang mereka mulai menyamai kita bagaimana jika kita kalah tak terbayangkan betapa besarnya penderitaan kita di dunia ini cukup sudah kita sudah banyak kehilangan teman-teman kita yang gugur karena mereka terutama para anggota garda terdepan sekarang waktunya kita melawan mereka mau tidak mau suka tidak suka kita harus bersatu dan bersama merebut dunia kita agar seperti dulu lagi kita semua merindukannya bukan pemerintah telah mewajibkan kita menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M ini sekolahku aku sangat bersyukur karena sekolahku masih bisa menerapkan tata muka dimana sekolah-sekolah di luar sana masih menerapkan sistem online sampai saat ini sehingga aku masih bisa bertemu dengan teman-teman belajar di sekolah di saat ini memang tidak senak dulu walaupun keadaannya terasa berbeda setidaknya belajar jadi lebih asik dan menyenangkan daripada online karena saya dapat bercanda dengan guru dan teman-teman di sekolah namun disini kami sangat menerapkan 5M yaitu satu memakai masker kedua mencuci tangan dengan sabun mencuci tangan dengan sabun tidak hanya dengan sekedar menggosok-gosokkan saja teman-teman dengan tahap yang baik dan benar kemudian ketiga yaitu kami selalu menjaga jarak minimal 2m baik di dalam kelas maupun di luar kelas serta di lingkungan masyarakat lalu yang keempat kami mengurangi kerumunan jika saat belajar kami tidak diperolehkan untuk berdiskusi dan beranjak dari kursi dan yang kelima mengurangi mobilitas ketika pulang sekolah kami langsung pulang ke rumah kita semua berharap semua kembali normal seperti dulu maka dari itu mari kita lawan mereka dengan menerapkan 5M ketika pulang kemudian ketika pulang Terima kasih telah menonton!